Saya lihat sangat baik, harga-harga baik tadi bawang merah Rp40.000, bawang putih Rp40.000, saya lihat juga ayam Rp38.000, sama dengan di Jawa, bagus. Yang saya lihat tadi bagus, cabai juga tadi Rp45.000, cabai rawe juga bagus, sama seperti di Jawa, bagus. Ya tadi saya lihat faktanya di pasar, harganya masih sama seperti di Jawa, artinya pasokan, distribusi, transportasi, itu lancar gitu loh. Saya tadi yang ngecek itu untuk itu, saya juga kaget, ternyata harganya hampir sama, gitu. Ya, semuanya, ini jadi hampir semua negara sekarang ini terkena dengan yang namanya gelombang panas, kekeringan panjang, sehingga semua negara produktivitasnya turun, produksi berasnya turun. Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri. Nah, kita, negara kita juga sama. Perkiraan dari BMKG, nanti Juli, Agustus, September, Oktober, dan moga-moga nggak terus, itu akan ada gelombang panas, kekeringan, yang itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu disiapkan dulu antisipasinya yang namanya pompanisasi. Di seluruh tanah air, nanti akan disiapkan, dibagi kurang lebih 20 ribu. Pertama 20 ribu dulu, kemudian berikutnya akan menuju ke angka 70 ribu. Itu apa yang seperti ini? Air yang di bawah, sawahnya nggak ke atas, nggak bisa naik ke atas, gara-gara nggak ada. Hal kecil pompa, tapi itu menjadi sangat krusial sekali. Saya tanyakan ke petani gimana ada pompa. Ya, yang dulunya dua bisa jadi tiga. Yang sebelumnya satu bisa jadi dua atau tiga, ini kan menaikkan produktivitas para petani dan bagus, gitu. Selain masalah-masalah yang lain yang berkaitan menjadi dengan pupuk, terus agar tepat waktu. Di sini sekarang baru 30 pompa untuk 435 hektare. Padahal di totalnya ada 7.600, sehingga kebutuhan pompa ini masih akan, nanti akan diusahakan dari Kementerian Pertanian agar semuanya tercukupi. Untuk kota warna timur, berapa pompa, Pak? Tadi? 31, tepatnya 31 pompa. Nah, untuk harusnya untuk 7.600, tapi ini baru bisa untuk 435 hektare. Ya, ini termasuk ini. Kalau nanti indeknya naik dari yang biasanya panen satu kali menjadi tiga kali, artinya ada kelebihan produksi. Jadi, dari situlah nanti akan dibawa ke IKA ini. Tidak hanya kota Waringin timur saja, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain yang kelebihan produksi akan ditarik. Dengan pompanisasi ini. Terima kasih, Pak Pak.